Ini lihat, Agustus tanggung 23, hari ini ya, tuh, dia kan rasinya di Pisces, sedangkan matahari berada di seberangnya, disini nih, ini kan Pisces nih, nah seberangannya di sini nih, seberangannya di sini, ini 0 derajat, kalau 0 derajat ini, roda kehidupan dia lagi kebalik, dia nggak bisa halu, aslinya dia halu kan, kalau aslinya halu, kalau pindah ke sini, rasi sini, dia harus logis, disitu ada love, mau dekat planet hitam, emosi hitamnya Libra, disini dia nggak bisa memutuskan, dia ada Libranya tahun 82, berarti mataharinya sudah mau mendekat ke sini, nanti kemungkinan banyak orang-orang yang bimbang soal relationship, atau soal bagi-bagi harta, bagi-bagi uang, Prenuptial Agreement, ya, pengen banyak hal makan di tempat yang berkelas, tapi tidak kesampaian, karena Pisces ini, Pisces ini 29 derajat ini bikin anxiety juga, nanti tunggu dia 0 derajat nih, tapi dia lagi mundur ke atas, lagi air, lagi air itu mundur dia, 29, 28, 27, 26 gitu kan, dia belum maju ke sini, nanti kalau dia maju ke sini ceritanya udah beda lagi, Nah, planetnya, bulannya, lagi di sini, Moon, di 21, lagi di api, api ini justru bikin kita makan, pengen, bagusnya makan yang serba daging-daging atau protein, karena, kalau ini udah, ini kan kebalikan Libranya dia nih, ini Aries, Moonnya di sini, nah kebalikan Libranya dia, Libranya dia di sini, kebalikan kan, Nah, jadi dia tuh lagi pegang dua planet kanan-kiri yang memberatkan badannya dia, yang dia harus tahu gimana cara menyeimbangkan diri, kalau dia sudah selama itu vegetarian, dia harus ubah, harus tidak harus, dan ini juga nih, posisi ini nih, ini kalau dua ini amprokan berdekatan kayak gini, setidaknya makan protein yang lebih banyak rasinya dia, apalagi dia sudah, apalagi matahari sudah menghabiskan di api selama satu bulan, itu energi dia sedang maksimal menjalani kehidupan, Kalau ke sini, dia down, bukan dia aja ya, hampir semua orang, kalau gue tahu, hari ini gue ngapain 0 derajat, gue tahu, hari ini gue berantakin kamar untuk beres-beres, karena ini, ini Virgo ini bikin kita ngeberesin banyak hal yang belum diselesaikan, gitu, jadi lu atur aja kata-kata gue ke dia bagaimana, ini juga 0 derajat perubahan rasih, pokoknya kalau ini 0 derajat ini hanya terjadi 18 tahun sekali, yang ini, planet lambat ini hanya terjadi 11 tahun sekali, kalau ini 3 hari, 3 hari, 3 hari, 3 hari, 3 hari di sini, 3 hari di sini, 3 hari di sini, jadi cepat berubah, kalau ini per tahun, Nah, terus yang ini per 8 bulan, jadi 8 bulan orang masih dalam masa-masa bimbang untuk menghadapi perubahan hubungan, dan yang kalau udah ini lilit ini berubah di sini selama 8 bulan atau 9 bulan, nanti kita menghadapi perubahan total maksimal yang nggak bisa diganggu-gugat lagi. Terima kasih.